Kisah usai memimpin ubah cara penetapan komando cadangan komcat di pusat pendidikan dan pelatihan pasukan khusus Pusdiklat Pasus Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, kami siang Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga yang menunggu saat melintasi Jalan Batu Jajar menuju Bandara Hussein Sastra Negara Bandung untuk kembali ke Jakarta. Kusai menghadiri acara dan keluar dari Pusdiklat Pasus sejumlah warga berkumpul demi bisa melihat orang nomor satu di Indonesia yakni Jokowi meskipun hanya di dalam mobil. Perjuangan warga yang sudah lama menunggu akhirnya tidak sia-sia karena Jokowi langsung membagikan sejumlah kaos dari dalam mobilnya. Sontak warga langsung rebutan untuk mendapatkan kaos berwarna hitam tersebut. Setelah mendapatkan kaos, seorang warga Teti mengaku akan menyimpannya secara baik-baik untuk kenang-kenangan karena untuk mendapatkan kaos dari Presiden merupakan satu hal yang sangat sulit. Dia pun rela berdesakan untuk mendapatkan kaos tersebut karena selama ini dirinya mengagumi Jokowi sehingga rela menunggu keluar dari Pusdiklat Pasus. Tak cuma Teti warga lain yang berderet di sepanjang jalan di dekat Pusdiklat Pasus, Batu Jajar juga banyak yang membawa atribut. Pertuliskan dukungan dan kecintaannya pada Presiden Jokowi.